Jadi ya memang namanya dakwah ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu kan juga tahu ya, potensi orang Yahudi itu besar. Terutama bagaimana soliditas mereka, kemudian juga kecerdasan mereka, harta mereka juga, jumlah mereka juga, sehingga ya sudah sangat wajar kalau kemudian di dalam beberapa diskusi, atau bahkan upaya Dhaniyo, apa bahasan Dhaniyo itu, alangkah seandainya orang-orang Yahudi itu kemudian mau beriman jadi boloni awak dewek, jadi teman kita, jadi jamaah kita, kan itu. Itu wajar banget, jadi ada harapan, ini disebut afatob ma'um, dari kata poma'ah itu beda dengan cuma yuridu ya, tapi poma'ah itu sangat poma'ah, poma'ah itu enggak selalu jelek loh ya. Karena kita berdoa kepada Allah pun harus dengan kata poma'ah, khaufan wa poma'ah, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap, jadi poma'ah itu penuh rasa harap. Maka afatob ma'ah, apakah kamu sangat mengharapkan, ayyuk minu orang-orang ahli kitab itu, baik Yahudi ma'abku Nasron itu, percaya lakum kepada kalian. Ini Allah bertanya ini kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Apa iya se-badly itu, sangat seperti sebegitu kamu mengharapkan mereka akan beriman. Di sini disebutkan, Apa maksudnya? Padahal sebagian dari mereka, itu sudah mendengar firman Allah, apa? Yakni yang ada dalam Taurat dan Injil. Sudah membaca, bahkan akoluhu, mereka sudah memahaminya. Nah satu di antara pemahaman mereka itu, yang kemudian yuharifuna mereka ubah adalah, Fakta bahwa di dalam Taurat maupun Injil, terutama di Taurat, itu ada kata Muhammad. Ada nubuah, atau satu berita yang sudah benar-benar diberitakan bahwa nanti akan turun di akhir zaman itu, Nabi terakhir yang bernama Muhammad Muhammad. Tapi dalam bahasa Ibrani tentunya ya. Nah dalam bahasa Ibrani itu, Muhammad disebut tidak cuma oleh orang Yahudi ini, terutama para Rabbi-Rabbi Yahudi, para ulama'u Bani Israel, al-ulama'u Bani Israel, itu dirubah, tidak diceritakan. Dalam surat Al-Baqarah sebut kan, Ya ahlal kitab lima talbidul haqqo, wataktumul haqqo, gitu kan, kenapa engkau mencampur adukan antara haqwal batil, wataktumul haqqo, dan kamu juga menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Satu di antara kebenaran itu adalah adanya ayat di dalam taurat yang menyebutkan bahwa nanti akan datang Nabi terakhir, yakni yang bernama Muhammad, dengan ciri-ciri ini, begitu. Diterangkan begitu. Jadi dengan ciri-ciri seperti ini. Tapi mereka ya khawatir. Kalau nanti gak dirubah, itu nanti benar-benar dipahami, ternyata muncul betul, dan memang ternyata muncul betul seorang Nabi yang bernama Muhammad, s.a.w. Tapi ternyata ajarannya, merevisi ajaran tahu. Kan repot ini. Kok gitu? Satu. Yang kedua, ternyata Muhammad dibangkitkan bukan dari suku Bani Israel. Lo ya gak bisa. Yang namanya ulama itu ya harus dari ini, itu, ini, itu, itu. Apalagi dia gak pernah mondok. Begitulah. Apalagi dia gak pernah lulusan Cairo. Misalnya begitu-begitu. Saman itu ya ada, begitu. Sebutan al-ulama'u Bani Israel yang merubah-rubah isi Taurat itu ya, orang-orang yang terkenal cendikiawan-cendikiawan Yahudi. Demikian pula ahli kitab Nasoro ya cendikiawan-cendikiawan Nasroni. Nah kalau sekarang kita ya cendikiawan-cendikiawan Islam. Yang kemudian di dalam ayat ini disebutkan, mereka sebenarnya sudah yasma'una kalamallahi. Mereka mendengar dan membaca sendiri firman Allah itu. Tetapi kebanyakan firman Allah itu diserbarkan. Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsu manusia. Mereka membawa apa yang tidak cocok dengan nafsu manusia. Mereka itu, kamu kok berharap banget mereka beriman. Hati-hati. Mereka itu ketika di depanmu, dia akan ngomong amanah. Saya telah beriman. Saya percaya. Tetapi wa'idhah khala ba'duhum ila ba'din. Ketika mereka kembali kepada golongannya. Lalu atuhadithunahum bimafatuhum. Allahu'alaikum. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Mereka ditanya sama temennya itu. Kamu tadi menceritakan nggak apa yang ada di dalam kitab laurat itu? Jangan-jangan kamu ceritakan. Maksudnya apa? Tentang adanya ayat yang menerangkan kebenaran Muhammad. Jangan. Jangan ceritakan. Nanti kamu akan keterangan itu akan dibakai untuk membantah kita. Itu di depan Tuhan kita. Depan Tuhan kalian. Nah, ini yang kemudian Menjadi semacam tipu daya. Makanya hati-hati sama orang yang ganggih-ganggih di depan kita itu belum tentu. Orang-orang Yahudi saat itu ketika di depan Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat. Amanah. Saya telah beriman. Luar biasa memang ajaran Islam itu. Begitu-gitu. Tapi ternyata mereka di belakang malah Yastadzi'un Mengolok-olok isi Qur'an tadi. Apakah kalian memahami? Kata saling di antara mereka itu. Memang mereka memang benar-benar ini ya. Cara menganalisis itu tajam. Sehingga tahu saja itu. Cara bagaimana mengelabuhi Nabi Muhammad dan para sahabat. Bagaimana enggak kepencet. Kalau misalnya seorang tokoh yang datang kepada Nabi Muhammad Lalu enggak menghina, enggak membantah. Tapi justru beriman. Meskipun hanya di bibir. Kayaknya dia. Masa kamu sangat berharap sih? Loh-oh mereka loh. Sudah pernah dikasih kitab. Tapi mereka rubah kok. Apalagi kamu kasih kitab baru. Ya enggak maulah mat. Maka Allah itu seperti menyadarkan Rasulullah. Agar jangan terlalu berharap. Ya enggak boleh. Buktinya ya ada saja. Kaum Yahudi yang kemudian beriman kepada Rasulullah. Ada itu. Enggak kau enggak ada. Jadi itu. Ya esma'una kalam Allahi thumma yaharrifunahu min ba'di ma'kholuhu wahumi alamun. Jadi mereka udah tahu Al-Quran. Itu benar tahu juga tuh. Tahu. Tapi ya itu tadi. Ini masuk golongan orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan. Sehingga yang muncul dari dirinya itu tidak selalu bisa mereka kendalikan. Sekali lagi ini yang harus jadi pelajaran kita untuk ke depan semakin waspada. Terutama tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu harus kita waspadai agar kita tidak beribadah menurut KRPDW. Oke silahkan ada yang mau ditanyakan. Kumpung waktunya panjang ayah silahkan. Masukkan mikrofonnya. Nyalain. Kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertanya. Jadi ada kata-kata tomak, tomau. Samakah maknanya dengan kata tamak dalam bahasa Indonesia? Kalau tomak itu tadi kita perlu tomak. Jangan diartikan tomak itu negatif ya. Tapi kalau tamak dalam bahasa Indonesia lebih cenderung ke negatif. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. E satuуль things. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sangat menghiba-hiba. Makanya di dalam beribadah dan berdoa, kita itu justru diperintah Allah untuk fomak. Itu ada dalam surat Al-A'raf, mongga dibuka Pak Budi, dalam surat Al-A'raf ayat 56. Al-A'raf ayat 56. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, cuma dalam bahasa Indonesia kemudian dikonotasinya menjadi negatif, tamak. Memang tamak itu harus kepada Allah, tamak itu harus kepada Allah, tamak dalam arti apa? Sangat berharap mendapat barokah, mendapat ampunan, mendapat keselamatan. Kan banyak sekali yang kita minta itu, kalau kepada Allah harus begitu, kita itu harapan terbesarnya itu kepada Allah. Dan Allah menyukai itu. Kita kan tamak itu, kita kan tamaknya terhadap manusia, itu yang menjadi konotasi negatif. Arti yang pertama itu, arti yang pertama itu, khaufan wabarakatuh. Tentang al-ulama'ubani Israel, bahwa sebutan para ahli kitab yang merubah isi kitab di masa itu, sama sebutannya juga ulama'ulama'ubani Israel. Coba dibuka di dalam surat Ash-Syu'ara, ayat 197. Ash-Syu'ara, ayat 197. Ash-Syu'ara itu surat ke-26. Yang belum baca. Ash-Syu'ara ya? Tak ada Ash-Syu'ara ya? Ayat berapa Gus? Ayat berapa Gus? Enggak, yang sudah ketemu. Ash-Syu'ara ayat berapa Gus? Enggak, ayat 197. Tentang para pemuka agama Yahudi juga dibaca dengan disebut dengan Ash-Syu'ara ayat 197. Al-ulama'u. Enggak, siapa? 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 Emgak, siapa? El-ulama'. Jadi, yang disebut ulama' ubani Israel ulama. Siapa mereka ulama? Ya, ahli kitabnya. Para pemuka-pemuka agamanya. Jadi ulama itu bukan monopoli Hanya orang Islam Ternyata Bani Israel juga punya Ulama Makanya Ayo kita ini Terutama yang sudah jadi ulama Di sini ini siapa saja Ya ulama majubkan Ulama siapa lagi Yang pinter-pinter kitab ini Hati-hati sampean Di Bani Israel pun ada Ulama Yang suka mengubah-rubah Isi kitab Menambah, mengurangi isi Kitab Jadi kenapa mereka Itu diraknat oleh Allah, karena itu tadi Mereka Suka merubah isi kitab Padahal mereka Sudah Mereka sudah memahami Mengerti Jilbab sudah jelas-jelas Wajib di dalam Al-Quran Di dalam hadis jelas Antamannya orang yang Tidak bertutup Dibilang Oh enggak Itu maknanya begini Itu maknanya begono Nah kan Supaya apa? Supaya terkesan Tidak wajib Hanya karena Misalnya keluarganya Tidak terjebak Hanya agar Masyarakat Menyenangi dia Karena Kebanyakan umat kan Masyarakat memang Ya begitu Jadi Hal-hal semacam ini Yang hayuk kita Pas padai Untuk diri kita sendiri Jangan sampai Kita menjadi Seperti Ulama Banu Israel Yang merubah Ayat Quran Hanya karena Sesuai keinginan Maksud Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Ulama Ada Seorang Yang Mengatakan bahwa Binatang juga Ulama Itu karena Ya Ini Jadi Kan Ada satu ayat Yang Menyebutkan Bahwa Orang Yang takut Kepada Allah Itu adalah Orang Adalah Ulama 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 Adalah Orang-orang Yang takut Kepada Allah Ya 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 Orang-orang Yang takut Kepada Allah Di antara Hamba-hambanya Itu terutama Adalah Ula Ula Yang dimaksud Ulama Itu sebenarnya Adalah orang Yang paham Mengetahui Dari kata Alamayuhalim Dari kata Mengetahui Juga Mengetahui Apa isi Kitab Nah Yang mengatakan Bahwa binatang Juga termasuk Ulama Itu dari Kata Tafsir Artinya Apa Binatang Juga takut Kepada Allah Sehingga Binatang Pun bisa Kita golongkan Ulama Karus Mula Ya Tidak 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 Ya Orang sekarang Kan yang penting Viral Bagaimana Cara viral Bikin Aneh Kan gitu Nah Sehingga Masyarakat ini Sebenarnya Sudah masyarakat Aneh Karena Menyukai Hal yang Aneh Kan itu Jadinya Makanya Masyarakat ini Masyarakat sakit Kenapa Karena Hal-hal yang Sakit Itu yang Disukai Ya kan Yang aneh-aneh Yang Yang pokoknya Gak normal Gak normal Itulah yang disukai Nah sehingga Kalau mau viral Ya begitu Nah Kalau Kalimatnya Dia seperti itu Jadi Penting Untuk memahami Apa makna Di balik Setiap Huruf Yang ada Di Al-Quran Maupun Al-Khadis Itu Biar kita Tidak Salah Di dalam Memahami Ya gitu Jadi orang-orang Yang dianggap Takut Kepada Allah Itu kan Takutnya Itu bukan Takut Lari Tetapi Takutnya Itu Takut Justru Mendekat Takut Tidak Mendapat Ampunan Takut Tidak Mendapat Takut Tidak Diterima Ibadah Takut Tidak Dapat Ampunannya Nah itu Gitu Ya Ada lagi Oke Pak Zubair Apa Pak Zubair Mengenai Ulama Ini Yang tadi Menyelewengkan Terus Bagaimana Mengenai Ulama Yang tadi Dimaksud Untuk Menyelewengkan Yang Di antara Itu Yang saya Tanyakan Yang menjual Ayat-ayat Allah Dengan murah Itu Termasuk Ulama Juga Itu Mohon Penjelasan Yang Menjual Apa Ayat Allah Dengan Harga Yang murah Gitu Kan Apa Ulama Juga Yang Begitu Apa Ustaz Ustaz Mohon Penjelasan Menjual Ayat Dengan Harga Yang Murah Itu Berapa Dijualnya Kok ketawa Sabian Kok ketawa Kenapa Kenapa Ketawa Ya Maksudnya Menjual Ayat-ayat Dengan Harga Yang Murah Itu Maksudnya Gimana Jadi Sama Di masa Lalu Itu Itu Ada Coba Di dalam Banyak Itu Orang Yang Menyembunyikan Woyash Darubi Ayatihi Samanang Kolilah Itu Banyak Ayatnya Itu Itu Orang-orang Yang Memang Di Waktu Jaman Itu Baik Di Bani Israel Yahudi Yang Menyembunyikan Isi Taurat Maupun Nasroni Yang Menyembunyikan Itu Gini Dia Tidak Menerangkan Sesungguhnya Yang Hak Adalah Hak Yang Batil Adalah Batil Yang Haram Adalah Haram Itu Misalnya Orang Nasrani Tidak Menerangkan Bahwa Babi Itu Haram Padahal Ada Tapi Disembunyikan Dengan Cara Ngomong Apa Oh Tidak Itu Yang Dimaksud Babi Tahan Betul Atau Ketika Mereka Tahu Orang-tahu Orang-orang Yahudi Itu Ada Di Dalam Satu Di Antara Kejadiannya Begini Waktu Itu Nabi Muhammad Nantang Ayo Coba Lihat Di Kitabmu Apakah Orang Hukuman Untuk Orang Yang Berjina Yang Telah Bersuami Dan Lalu Mereka Baca Itu Tapi Bacanya Sambil Begini Misalnya Ini Quran Sambil Gini Agak Dibaca Cuma Atasnya Bersama Nabi Buka Yang Tangan 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 Betul Disitu Memang Ada Persis Seperti Islam Diracam Nah Kenapa Mereka Melakukan Itu Karena Apa Agar Sesuai Dengan Nafsu Manusia Kalau Itu Diterangkan Mereka Enggak Laku Mereka Dianggap Ekstrim Mereka Dianggap Keras Mereka Dianggap Badikal Mereka Dianggap Apa Terlalu Apa Kolot Dan sebagainya Sehingga Enggak Banyak Orang Ikut Ngaji Dia Nah Kalau Kayak Gitu Apalagi Dia Sudah Jadi Profesinya Ulama Tadi Ya Itu Nanti Enggak Laku Terus Ya Oboh Saya Nah Kenapa Disebut Saman Kolila Harga Yang Sedikit Karena Meskipun Kamu Dapat Bayaran 40 100 Juta Sekali Manggung Untuk Menyenangkan Hati Masyarakat Itu Tidak Ada Apa Apanya Dibanding Siksa Yang Akan Kamu Dapat Karena Takdumul Hakkod Menyembunyikan Kebenaran Banyak Itu Tentang Ayat-ayat Yang Menyembunyikan Kebenaran Itu Misalnya Dalam Surat Ali Imran Ayat 66 Hanya Jadi Orang-orang Yang Talbisul Hak Mobil Batil Juga Mencampur Adakan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Ibadah Dicampuri Dengan Tradis Misalnya Yang Tidak Ada Kemudian Dicampur Campur Ya Kan Gak Apa-apa Kan Baik Ya Rukuk Itu Baik Enggak Lalu Sampai Tambah Rukuknya Jadi Dua Gitu Atau Empat Itu kan Baik Ditambah Enggak Boleh Jadi Ibadah Itu Yang terutama Ibadah Yang sudah jelas Dirajibkan Allah Tentang Aturan Kita Kepada Allah Itu Sudah Aturannya Jangan Ditambah Kurangi Kalau Aturan Kepada Sesama Manusia Bisa Itu Ditambah Ya Kan Misalnya Kita Aturannya Kalau Bertamu Ucapkan Assalamualaikum Tapi kan Gak Ada Aturan Suruh Ngeduk Windu Tok Tok Gak Ada Tambah Gak Apa-apa Karena Itu Bukan Bita Itu Itu Kan Urusan Dengan Sesama Manusia Atau Ditambah Lagi Assalamualaikum Gak Dengar Atau Gak Terbiasa Gitu Kulon Enggak Apa-apa Itu Bukan Bita Itu Gitu Tapi Kalau Sampian Misalnya Sholat Terus Sampian Tambah Ini Itu Yang Gak Ada Dalam Sarat Tuhun Nah Itu Yang Sering Biasanya Dilakukan Oleh Orang Yahudi Mampu Nasrani Hanya Untuk Menyenangkan Umat Yang Pertama Yang Kedua Ya Untuk Keuntungan Pribadi Agar Dia Makin Lagu Dan Ada Keuntungan Materi Nah Ini Yang Harus Kita Adari Jangan Jangan Sampai Seperti Itu Saya Rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Dan Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Ayat Ke 75 Dulu Tadarusnya Sudah Sampai Berapa Ini Sudah Masuk Hari Ketiga Ya Ya Coba Pertama Sampai Ketiga 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 Oh Bapak Maduram Halo Ulama Ubanu Isroi Apa Pak Ulama Pak Sek Pak Juga Kita Sudah Hari Ketiga Dan Kalau Belum Juz Berapa Baru Dua Juz Gimana Ulama Itu Harusnya Khatam Lima Kali Hari Ketiga Juz 15 Kalau Level Pemajukan Itu Baru Juz Dua Sekarang Juz 15 Juz 20 Kalau Lihat Pengototnya Kalau Ngomong Apa Yang Analis Itu Harusnya Sudah Juz Berapa Gitu Mana Ini Di Guyu Palik Deli Guyu Palik Deli Baru Juz Dua Mana Ini Jauh Jauh Ke Kalimantan Barat Baru Juz Dua Bagaimana Semoga Semuanya Sehat Selalu Meskipun Kikinya Mulai Pada Tanggal Tapi Mudah Mudahan Iman Yang Tenggal Ber Ber Tenggap Pada Sirat Al-Mustaqim Al-Mustaqim Al-Masih Allah berapa nanti-nanti berapa nanti-nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tolong ingatkan besok saya Mau menerangkan tips Menjaga kesehatan jasmani rohani ya Tolong ingatkan besoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh